Halo semua, aku Cahya dan aku Indri Jadi di hari Sabtu 21 Oktober ini kita lagi ada di cafe yang konsepnya itu perkebunan Atau lebih dikenal From From To Table Yang letaknya itu berada di Kemang Timur nomor 55 Nah nama kafenya apa tuh? Nama kafenya itu Mandiras Garden Nah kayak yang Cahya bilang tadi Kafenya itu gak apa-apa dari perkebunan Atau di tempatnya itu Jadi mereka ngambil bahan-bahannya dari perkebunan Lalu diolah menjadi makanan Lalu disajikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi ini menu-menu yang ada di cafe ini Dan kita memilih menu-menunya yaitu Nasi ramas blue rice, ayam panggang Untuk menu-menunya kita memilih kalamensi Nasi ramas blue rice, ayam panggang 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 Ada rumah-rumah makan, dua buah Mandiras Garden Mandiras Garden juga sering membuat event Semacam maku-maku-maku untuk anak sekolah Nah makanan dan minuman yang disajikan juga sangat menarik loh Kalian tahu gak sih? Makan dan minuman di Mandiras Garden Diambil langsung dari perkebunan Oh iya, cafe ini juga pernah datang dengan relevanya Dan bagi-bagi yang untuk podcast syutingnya loh Oke, jadi menu yang kita pilih ini sudah datang Yaitu nasi ramas blue rice dan eskala nasi Nah disini itu cashless Jadi kalian siapin aja dana, ova, atau gopay buat pembayarannya Nah sekarang waktunya kita mencicipi dari ini Nanti setelah mencicipi kita bakal review makanan Review jujur Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Oke kita sudah selesai makan Abis Abis kok Abis Minumnya juga abis Bener Jadi Review dari kita itu Nasinya itu Nasinya itu Sebenarnya rasanya kayak nasi putih biasa Ya Cuman bedanya dia ada warnanya Dan warna dari nasi itu Terbuat dari Rebusan air Bunga 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 Telang Bunganya dia Nah Terus Rasa nasinya ya oke sih Kayak biasa aja Kayak pedas putih Biasa Terus Rasa ayamnya Ayamnya enak Empuk 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 Tapi Tapi Di bagiannya Eh di beberapa bagiannya Iya Ada sedikit yang Gitu deh Tapi enak Enak Rasanya enak Terus Kentangnya itu Kayak Masih Setelah matang Iya Masih keras gitu loh Iya Terus Ada kangkung Kangkung Enggak enak Kangkungnya enak Kangkungnya enak banget Terus abis itu Tempel Tempel oreknya enak Semua Kurang gurih aja Iya kurang gurih Terakhir sambel Sambel Sambelnya ini Rasanya lebih ke manis Jadi kurang gurih sebenernya Menurut kita berdua Kurang gurih Terus enak terlalu pedes juga sih Iya Jadi Karena kurang gurih Jadi enak terlalu pedes Betul Rednya berapa? Rednya Berapa red guys? 7,5 lah Kalau dari aku Itu Sama Setengah Setengah dari kita Gak Minumannya Oh iya Minumannya tuh Dari jeruk Apa ya tadi? Kalah manisa Kalah manisa Dari jeruk kalah manisa Rasanya tuh Enak Segar Cuman dia Kayaknya Dari jeruk Kalau dari Lihnya tuh Emang Gak terlalu manis Dari jeruknya tuh Dia kayaknya Gak terlalu manis Gak kayak Es jeruk pada umumnya Itu Itu aja sih reviewnya Buat minumnya Rednya berapa? Em Minum Minum lumayan Kayaknya 8,5 Iya 8,5 Udah gitu aja Dari kita berdua Permisi Kak Ya Izin mau wancaranya boleh? Boleh Oke Sebelumnya perkenalkan nama aku Cahaya Dan ini temen aku Sarah Yang selalu kenal Kita mulai wancaranya ya Kak Nama kakaknya siapa? Nama aku Nika Kakak disini sebagai bagian di manajemen kakak? Kalau aku disini sebagai kasir sih Maaf Cafe ini mulai buka dari kapan ya Kak? Sekitar 2017-an Kita udah lama sih Udah 6 tahunan 2016-2017 Ya juga ya Kak Iya Jadi banyaknya cafe yang ada di Jakarta nih Kak Terutama di Kemang ya Apa yang membuat cafe ini unik? Selalu yang buat unik tuh Mungkin karena kita Eee Satu-satunya cafe di Jakarta yang membuka Kayak Jualan herpes-herpes gitu Karena di luar sana kan jarang ya Oh iya Jual-jual herpes sana Yang kayak buat Masan semacam mint Oledanok Terut ada time Gitu-gitu nih Sama kita juga jual Cairan organi Oh gitu Gitu Bukan jarang ya Kalau di Jakarta Yang menurut cafe-cafe yang lebih Iya Soalnya cafe-perumnya Mesti kayak kopi Iya Kopi yang kita Kita disini jadi di Kemang Oke Udah sih Kak gitu aja Mungkin jangan sedikit BEEE Can I call ya baby? Can you keep my friend? Can you be my love up until the very end? And show you love, oh no pretend Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Bye